Hai bun Assalamualaikum hari ini aku mau bagiin resep roti unyil simple buatnya mudah tanpa mixer tanpa ulen tapi hasilnya lembut empuk menul-menul mau tahu apa aja bahannya dan gimana cara buatnya yuk simak videonya sampai selesai pertama siapkan wadah masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan 2 sendok makan gula pasir 1 butir kuning telur 130 ml air 1 sendok teh ragi instan kemudian diaduk sampai gulanya larut Hai nah seperti ini masukkan 250 gram tepung terigu aku pakai protein sedang seperempat sendok teh garam kemudian diaduk sampai semua bahannya tercampur rata agar lebih mudah aku lanjut campur pakai tangan aja ya Bunda nah ini nggak perlu diuleng sama sekali cukup sampai tercampur rata aja nah kurang lebih seperti ini cukup tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih lalu diamkan hingga mengembang dua kali lipat selama 40-60 menit tergantung suhu ruang masing-masing ya Bunda nah ini dia adonannya udah mengembang bisa kita kempiskan adonannya bulatkan adonan lalu letakkan diatas alas kerja bagi adonan menjadi 20 bagian tutup adonan menggunakan kain bersih agar permukaannya enggak kering ambil satu adonan kemudian dibulatkan atau di rounding Hai nah seperti ini ya Bunda nah ini dia hasilnya yang udah di rounding tutup menggunakan kain supaya permukaannya enggak kering ambil satu adonan dari yang pertama dibulatkan ya Bunda untuk bentuk pertama aku mau buat pizza mini pipihkan adonan bisa dibantu menggunakan tutup toples seperti ini tambahkan topping sosis ini udah dipotong kecil-kecil saus sambal mayonaise dan potongan daun seledri atau bisa diganti dengan parsley kering ya Bunda kebetulan lagi habis jadi pakai daun seledri juga enggak papa nah hasilnya seperti ini Hai lanjut ini bentuk kedua pipihkan adonan menggunakan rolling pin kalau enggak ada bisa pakai botol bekas atau gelas ya Hai potong-potong bagian ujungnya Hai tambahkan isian coklat mesis Hai kemudian digulung nah seperti ini jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya menempel Hai dan ini bentuk ketiga Hai pipihkan adonan membentuk bulat Hai beri isian keju parut Hai satukan ketiga sisinya membentuk segitiga seperti ini Hai Hai dan untuk bentuk keempat ini aku bentuk polosan aja ya Bunda dipipihkan adonannya kemudian digulung nah kalau udah selesai dibentuk tutup adonan menggunakan kain bersih lalu istirahatkan selama 20 menit setelah 20 menit olesi menggunakan susu cair supaya nanti hasilnya lebih lembut tambahkan topping sesuai selera di sini aku tambahkan topping sesuai isiannya ya Bun yang isi coklat mesis aku tambahkan coklat mesis yang isi keju aku tambahkan topping keju nah seperti ini siap untuk dipanggang panaskan oven sebelumnya lalu panggang di suhu 150 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit sampai 20 menit atau sampai mateng ya nah ini dia setelah roti unyilnya mateng bisa kita keluarkan dari oven selagi panas bisa kita oles atasnya menggunakan margarin atau butter supaya nanti hasilnya nggak kering dan hasil warnanya juga cantik dan ini roti yang polos tadi aku belah bagian atasnya jangan sampai putus ya aku tambahkan mayonaise lalu diratakan tambahkan abon sapi atau abon ayam sesuai selera aja nah yang ini aku buat roti abon ya Bun hasilnya seperti ini disini aku buat 4 rasa yaitu pizza mini roti isi coklat roti isi keju dan juga roti abon kalau udah bener-bener dingin bisa kita kemas menggunakan plastik OPP bisa juga ditambah stiker ya Bun agar lebih menarik nah hasilnya seperti ini cantik banget nah ini dia hasilnya roti unyilnya udah jadi satu resep hasilnya 20 biji kalau mau hasil yang lebih banyak untuk ukuran adonannya bisa dipotong lebih kecil-kecil lagi ya Bunda bisa dilihat ya Bun hasilnya cantik banget sekarang kita cobain sama-sama nah ini aku pilih yang roti isi keju beneran Bun rotinya empuk lembut menul-menul walaupun gak dimixer dan diulen sama sekali rasanya juga enak pokoknya jangan lupa dicobain ya Bun terimakasih sudah menonton hingga selesai semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye